tadi malam sekitar berapa jam gak tau saya dapet email dari Pak Rizman Assalamualaikum Waalaikumsalam, dengan hormat perkenalkan saya Rizman dari Medan profesi guru IT di SMK di Medan saya terkesan dengan videos Bapak berjudul OVP Kluarif NS pada bagian itu ada kata nilai seorang tidak teruntungkan oleh banyaknya harta kekayaan pangkat jabatan gelar, banyaknya ilmu juga gak nentuin sebenarnya nilai seorang hanya teruntungkan adalah besar atau berapa banyak umat manusia yang perlu memanfaat dari orang tersebut nah, yang ini saya tanyakan bagaimana cara memulai supaya bisa lebih bermanfaat maksimal pada orang lain khususnya bidang IT zaman sekarang ini dan apa yang harus saya lakukan supaya lebih banyak berlilai dari orang lain mohon saran-sarannya Pak seluruh dan seluruhnya saya ucapkan terima kasih lebih dan kurangnya mohon maaf oke, sederhana aja sih contoh saya biasanya kalau ngomong ke orang-orang kalau nanya saya sebaiknya jangan pakai email gitu kenapa kalau saya pakai email biasanya yang akan dapat jawaban ya Anda sendiri aja yang satu orang makanya saya jawabnya pakai YouTube ini sekarang supaya semua orang bisa dengar atau bisa tahu apa yang saya jawab saya cenderungnya sebenarnya bukan YouTube sih kalau ini lebih ke Twitter ke Twitter seperti saya makanya Hootsuite buat baca Twitter jadi saya masuk ke Twitter dan saya jawabnya di Twitter kenapa pakai Twitter kalau di Twitter saya bisa jawab dan yang bisa baca banyak orang kalau di email saya jawab yang baca hanya satu orang jadi itu teknik sederhana jadi sederhananya filosofinya adalah berusaha kalau menyebarkan informasi sebanyak mungkin orang yang bisa akses ke informasi atau pengetahuan yang kita sebarin jadi kalau di kelas misalnya jadi filosofinya itu dulu ya jadi saya tulislah biar gampang filosofinya ini pola fikir ya mindset atau pola fikirnya berusaha saat menyebarkan informasi atau pengetahuan agar sebanyak mungkin orang yang bisa baca jadi pola fikirnya itu yang harus dipegang terus-terusan saya megang ini terus jadi kalau saya nulis saya ngajar di kelas pun saya berusaha seperti ini jadi cara yang paling sederhana ini saya langkah awal aja nih ya langkah atau cara paling sederhana sebagai guru ya karena Pak Rizman ini guru jadi lebih gampang ceritanya karena saya juga dosen jadi ceritanya hampir sama sih jadi kalau tadi menjawab pertanyaan di media yang banyak orangnya orangnya contoh twitter contoh grup grup itu bisa grup WA forum apa segala macam silahkan sama aja jadi saya selalu berusaha diarahin ke sini jadi kalau nanya saya akan coba jawab di sini memang ini ngeri-ngeri sedap kalau main twitter atau grup kalau kita salah bisa dimaki orang banyak loh hati-hati jadi ini ada tekanan juga ke kita yang menjawabnya supaya kita jawabnya benar gak bisa kita jawab main-main atau kita jawab ngaco gak bisa karena pasti dimaki orang banyak kalau di media-media yang ini tapi kalau kalau kita jawabnya benar yang dapat manfaat banyak banget gitu jadi saya berusaha seperti ini jadi silahkan tapi saya akan jawab di sana tapi ya di kelas saya tetap jawab cuman kalau diskusi di luar kelas saya cenderungnya ke media yang gede banget makanya saya lebih banyak ke twitter saya gak pakai grup juga sih gak sanggup grup WA gitu gak sanggup nyerah langsung karena terlalu eksklusif sih sebenarnya grup WA itu eksklusif kalau buat saya yang bisa masukkan hanya segelintir twitter saya bisa ratusan ribu orang disitu gitu ya nah itu pertama yang sederhana yang kedua apa yang eh ini paling sederhana yang bisa dilakukan dengan apa yang kita lakukan sehari-hari ya cuma ditambah sedikit aja bisa lebih bagus efeknya yang paling sederhana lagi adalah rekaman video saat ngajar di upload ke youtube jadi kita kita bisa bikin channel di youtube kemudian kita upload atau bikin account di youtube kita upload kalau ada yang lihat lebih baik gak ada jangan putus asa karena video-video yang bermanfaat pasti cepat atau lambat nanti akan ada yang nonton juga sih jadi gak instant itu ya itu proses jadi dan kalau anda perhatikan saya ngajar mulai di upload kebiasaan youtube saya belum lama sih sebetulnya kalau saya dulunya saya ngajar apa yang saya ajarkan taruhnya di wiki saya taruhnya wiki tadinya cuman ternyata wiki itu orang Indonesia susah seru baca ternyata jadi walaupun saya taruh di wiki manfaatnya kurang besar banget ya tetap orang ada yang baca sih cuman video ternyata lebih dasyat daripada tulisan pengalaman tapi ini jadi ada-ada yang jadi guru atau apa ya bisa loncat langsung lah gak usah nulis di wiki dulu lah mendingan langsung videoin aja waktu ngajar taruh di youtube ada dua jenis video ada video waktu ngajar secara fisik jadi pakai handphone aja diarahin kemudian direkam kalau saya sekarang lebih senang screen recording karena lebih jelas dari buat anak-anak itu screen recording terus kalau anda perhatikan semua juga saya jarang sekali pakai powerpoint atau slide kenapa karena tetap gak jelas pakai powerpoint pakai slide caranya gimana gak jelas kalau saya langsung biasanya akan praktek dan cara itu akan jauh lebih jelas dibandingkan powerpoint atau slide jadi buat sebagian besar orang agak aneh cara saya ngajar karena saya tidak pakai powerpoint pakai slide pada zaman dulu kala saya masih pakai slide oke tapi pas mulai ngajar ini orang kok pada tetap gak ngerti pakai slide akhirnya pakai powerpoint aja langsung praktek dan orang dan orang jauh lebih gampang buat mengerti dengan bentuknya praktek jadi slide lebih baik praktek langsung oke nah cuman yang ketiga ini udah option dua ini bisa dikerjakan langsung dengan apa yang kita sehari-hari lakukan ini dua lebih gampang gak susah ini ngerjainnya ini gampang banget cuman kalau boleh jujur pada tingkat yang lebih tinggi lebih baik menulis tapi ini berat ya buat sebagai misal guru pun berat dosen juga berat nulis mahasiswa berat semua orang berat nulis cuman kalau anda sudah biasa sih gak susah-susah amat sih sebenarnya mulai dari nulis artikel oke naik nulis wiki atau web yang agak panjang terus nanti nulis buku oke kalau lebih sakti lagi sih nulis jurnal cuman mulainya di artikel-artikel pendek mungkin awalnya ini dulu lah salah ini kebalik yang bisa pendek wiki soalnya jadi nulis wiki dulu terus jadi artikel buku jurnal nah nulis ini sebetulnya lebih gampang buat di copy lebih langgang dan sebagainya saya sendiri sudah sampai tahapan lebih ekstrim lagi untuk menulis mau gak mau kita harus banyak mengumpulkan referensi untuk baca dan sebagainya jadi untuk menulis kita harus banyak baca sih sebenarnya jadi karena banyak ini juga buat ngajar kan harus banyak baca sih sebenarnya cuman kan seringkali guru atau dosen hanya pegang satu satu buku pegangan ngajar dengan satu buku pegangan itu ya akibatnya ilmu gak terlalu berkembang pada saat kita nulis ini mau gak mau banyak baca ngajarnya juga berkembang dan semuanya berkembang sih sebenarnya oke jadi saya ini tahapan awal dua ini aja cukup tapi tahapan lanjutnya bisa nulis yang saya sudah tahapannya sharing perpustakaan bentuknya harddisk dulunya cdrom ini dulu kalah ya cdrom pada masa lalu saya nyebarin pakai cdrom mungkin kita bisa cari di google sih cdrom nantar lah kita cari ini semuanya terus yang terakhir usb harddisk oke oke sekarang saya kasih lihat contoh-contohnya supaya kebayang makhluknya seperti ini kalau twitter anda bisa bikin account di twitter sini ini ini saya langsung masuk ke account saya dan bisa lihat apa yang saya lakukan jadi ini ini sih saya posting aja kalau ini saya jawab pertanyaan bukan jawab pertanyaan respons ke komentar kebetulan ini komentarnya dari Rose Fiction terhadap komentar saya ke NU oke ini ada pertanyaan saya jawab ini ada pertanyaan saya jawab ini saya ada pertanyaan saya jawab jadi isinya banyak tanya-jawab tanya-jawab ini ada pertanyaan saya jawab Pak Noh ini kenapa ini jawabannya kayaknya itu ini ada pertanyaan saya jawab ini ada pertanyaan saya jawab jadi isinya tanya-jawab di twitter saya banyaknya tanya-jawab kalau orang kan twitter isinya status atau apa kalau saya dilihat isinya tanya-jawab twitter saya Ini tanya jawab Ini bahasa Inggris ya Karena yang posting dari Australia Dari Canberra Jadi Anda bisa melihat Proses tanya jawabnya dasyat banget Hampir semua isinya tanya jawab Jadi saya sering posting Karena pertanyaan Awalnya kita bisa aja Mulai dengan Ikut follow Seseorang Kita ikut jawabin juga boleh Kalau saya udah tanya jawab banget Isinya Itu Twitter Kalau masih belum biasa Pakai Twitter, pakai grup juga gak masalah Cuman grup ada masalahnya gini Kita akan susah search Search apa diskusinya Kalau Twitter Kita bisa search dengan mudah disitu Makanya saya pakai Twitter, sini ada search Twitter Kita bisa nyari Misalnya Tentang Android Langsung Postingan-postingan dengan Android Keluher Ya Android dua sahas Postingan dengan Android Atau kalau yang lebih Lebih teknis Bisa Firebase Database Programming Jadi kita kalau mau nyari Enak sih sebenarnya Karena orang Apa yang orang posting Segala macam Bisa dicari dengan mudah Kalau di Twitter Oke ya Nih Jadi itu sebabnya Salah satunya Kenapa saya pakai Twitter Saya Saya gak pakai Saya bukan itu sih sebenarnya Tapi Nah Twitter jauh lebih enak Daripada WhatsApp Kalau buat diskusi Grup dan sebagainya Di Twitter tidak harus Bikin grup Tapi postingan kita Bisa dibaca oleh semua orang Tanpa grup Kalau di WhatsApp kan Harus grup dulu Baru bisa baca Kalau ini semua orang Bisa baca Dan Arsipnya bisa dibaca Bertahun-tahun kemudian Nah itu bahaya juga sih Kalau gak biasa Ini beres ya Nah Kalau saat video Ngajar di Youtube Ya kalau Anda sering lihat Ya mungkin Sudah sering lihat Youtube saya Jadi bisa kerasa Bahwa sebagian besar Youtube saya Isinya screen recording Seperti ini Oke Dan saya tidak pakai Slide PPT Ada sih Beberapa video saya Ngajar secara fisik Juga ada Di channel saya Cuma sebagian besar Ada screen recording Dan ini lebih gampang Buat di Cerna dan sebagainya Oke Nulis wiki Saya dulunya di wikipedia Tapi karena gak cocok Dengan Apa Kan saya lebih banyak Nulis buku sih sebenarnya Jadi gak cocok Dengan wikipedia sih sebenarnya Wikipedia kan Encyclopedia Gak bisa nerangin Panjang lebar Di wikipedia Makanya akhirnya Saya bikin wiki sendiri Karena gak ada wiki yang Yang bisa menampung Saya bikin wiki sendiri Anda bisa lihat Di Salah satunya Di ono center Oeride Slash wiki Ini di hosting Di cloud kilat Kemudian ini Isinya Awalnya di speedy Cuma ini wikinya Udah gak ada nih Speedy wikinya Udah gak ada Kemudian Dikopi lagi ke Cyber learning Dikasih nama Belajar wiki Dua-duanya Udah gak ada Jadi sekarang Udah di ono center Dua ini udah ada Di ono center nih Tadinya disini Dikopiin kesini Dikopiin lagi Dikopiin Jadi dua ini gak ada Udah tinggal sejarah Sebenarnya Oke Tapi Saya nulisnya disini Nulis wiki juga gampang banget Dan ini akibatnya Bisa nulis buku Dari sini Jadi awalnya di wiki Tulisan-tulisan Potongan Potongan tulisan Pendek-pendek Waktu saya ngoprek Dan sebagainya Ngoprek itu Kenapa saya ngoprek Karena orang nanya Karena ada pertanyaan Di twitter Dan sebagainya Ada pertanyaan Waktu ngajar Akhirnya Saya nulis di wiki dulu Lama-lama Jadi panjang Jadi artikel Lama-lama Jadi panjang Jadi buku Kalau buku saya Bisa dicari lah Disini Banyak banget Ini buku-bukunya Bisa dicari Bisa dibeli juga sih Oke Jadi silahkan Bukunya Banyak Kalau mau cari Di toko online Ada Di Andi publisher Juga ada Disini juga ada Apalagi Kalau kita sebagai guru Kita bisa bikin Buku-buku Pelajaran sih Sebenarnya Lebih enak Yang beli Pasti banyak Oke Saya cari OnoWi Purbo Gampang Saya masukkan Di publisher Cari OnoWi Purbo Banyak Kok gak ada Dulu ada Ono Dia nyarinya Berdasarkan ini Kali Sekarang Dulu Bisa di search Dari pengarang Coba Nah keluar Oh judul yang diambil Bukan pengarang Jadi dia searchnya judul doang Ya Capek deh Tarah Ngomong sama Andi Kapan-kapan Ya ini searchnya Gak bisa pakai Pengarang Pakai judul Jadi misalnya Ini Ini buku Gak ada Gak ada di Pelajaran-pelajaran kuliah Segala macem Tapi buku ini Bermanfaat banget Buat Pelajaran kuliah Jadi Nulis kayak gini Oke Jadi yang terakhirnya Buku sih Kalau lebih dasyat lagi Paper journal Oke Ya Anda bisa nyari Jurnal saya juga Bisa lah di Scholar Google Masukin di ScholarGoogle.com Nah Ini kebanyakan buku sih Tapi ada jurnal Saya juga ada sih Mana jurnal Ini udah paper conference Kalau ini Narrowing the digital divide Itu conference Kebanyakan buku Eh coba di Since Nah Ini Menarik Kok ada di UK Ini paper conference Paper journal Ini kok ada di UK Gue gak tau Ini jadi menarik banget Ada di UK Ini paper journal Kalau hapil press Ini paper journal Ada di Researchgate.net Ini buku Ini paper journal Jadi kelihatan Jurnal-jurnal saya Anda bisa cari Yang Tonton belakangan Banyak jurnal juga sih Gitu ya Ini menarik Ini saya baru tau Semantic scholar Ini di Wow Wow Baru tau Wow Oke Di research case juga ada beberapa biji lah Paper saya Oke Jadi Anda bisa cari paper saya Buku saya Segala macam Ini udah sampai level jurnal Kalau mau Sarannya sih Kalau bisa Jurnal yang bahasa Inggris Kalau bisa Buku Buku tetap bahasa Indonesia Cuma jurnal bahasa Inggris Oke Sobat bisa nulis Jurnal bahasa Inggris Dan terakhir Perpustakaan Kalau yang harddisk Anda bisa lihat Di Sini sih Di wiki Keywordnya Ebook Masuknya Ebook dulu sih Aneh ya Keywordnya Ebook Nanti di bagian bawah sini Saya semputin Sengaja Di sini ada Owner Center Ebook Nah ini sebenarnya Copy harddisk Saat ini Perpustakaan digital Owner Center Sekitar 2-6 Tera Sebenarnya lebih Udah 7 Setengah Tera Lebih Hampir 8 Tera Bisa di copy Oke Perusahaan ini Tidak di hosting Di internet Karena ini hasil Torrent Parah Kalau Anda tahu Torrent sih Sebenarnya Nyolong Nah Sering orang nanya Bayarnya pakai Apa Jawaban saya Sederhana Anda pakai Bayar Pakai doa Setiap Sudah sholat Semoga Amal ibadah AWP diterima Dilipatkan Semua usaha Perjuangkan Dilancarkan Dimodalkan Jadi bayarnya Pakai doa sih Sebenarnya Oke Nah ini Cara ngirimnya Segala macam Diterangkan disini Itu Perpustakaan Jadi saya Saya sudah Diskusi Video Nulis Perustakaan Juga di sharing Pada Pada Masa lalu Waktu harddisk Masih mahal Banget Saya nyebarinnya Pakai CD-ROM Mungkin Kita bisa cari Di Google Napaktilasnya CD-ROM Mencerdaskan Bangsa CD atau CD-ROM Lupa CD lah Image Udah Nggak ada Nggak ada Bukan saya yang Nulis loh ini Pejuang IT Indonesia Seru banget Ini dia Makhluknya Bentuknya CD-ROM Ini tahun berapa ya Ini tahun 99 atau 2000an lah Tahun-tahun itu Masih lama banget Ini tahun lama Tahun cebut Jadi masih ada Napak Jejak digitalnya Ada rupanya Di internet Waktu itu Disponsori oleh Teman-teman Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia Komindo Ada Praweda Ada BII Ada Mall Ambasador Ada Macem-macem lah Yang Sponsorin ini Jadi Bisa Nyebarin Ilmu dalam bentuk Gratis Oke Bisa di copy sih Jadi mulainya Dari sini CD itu Waktu itu Amal mulainya Mulai dari situ Lama-lama Saya tetap ngumpulin Ngumpulin lama-lama Pake harddisk Awalnya harddisknya Cuman 20GB Terus Lama-lama Naik-naik Sekarang udah Tujuh terak Jadi ini Berkembang juga Sebenarnya Jadi Aris berkembang Jadi semua ini Berkembang Oke Kalau orang yang Ngeliat saya sekarang Keliatannya udah besar Tapi orang kadang-kadang Tidak tahu bahwa Semua ini Berawal dari yang Sedara anak kecil-kecil Itu Cuman yang penting Pola fikirnya ini Yang harus Harus tetap dijaga Jadi Apapun yang kita Lakukan Kita Berusaha Supaya Sebanyak mungkin Orang yang bisa Baca Atau akses Segala macam Akses ke ilmu Pengetahuannya sebanyak mungkin Jadi di kepala saya Mikirnya bukan Sederhana aja Kalau saya Ngerjain ini Berapa yang pintar Kalau saya Ngerjain ini Berapa pintar Makanya orang Kadang-kadang Mungkin agak kaget Kenapa saya Tidak mau Ditanya lewat email Aneh kan Ya orang Kan orang Mikirnya ke diri sendiri Saya Pengen nanya Dan saya pengen Dari jawaban Tapi tidak mikirin Orang yang jawab tadi Gue jawab Lu untung Gue apa Saya kan Tidak dapat untung Saya hanya dapat untung Pada saat orang lain Sebanyak mungkin Orang yang dapat Jawaban saya Itu untung saya Disitu Dari jumlah orang Yang bisa dapat Jawaban saya Itu aja untung saya Kalau orang lain Nanya kan Nanyanya saya harus Dapat untung Saya harus dapat Jawaban dari Ono Kalau Ono jawab kan Saya rugi sih sebenarnya Satu orang yang pintar Kalau banyak orang yang pintar Saya baru untung Oke kira-kira Ini Untuk pemula Mungkin dua ini Bisa dikerjakan Cuman kalau Tingkatnya lebih lanjut Bisa yang lebih lanjut Seperti ini Sederhana aja sih Semuanya Sebenarnya sederhana Dan rezekinya Bisa dari mana-mana nanti Misalnya Kalau udah tau Kayak gini Nanti mulai Buku Ada royalti lah Kalau ini Nggak saya komersialin nih Hardisk Nggak dikomersialin Jadi Yang Ya udah Ini buat nyebarin aja Kalau ini ada Royalty Kalau yang ini Kalau di Youtube Ya ada duitnya Kalau udah Di atas ribu orang Mulai ada Iklan masuk Dari Youtube Cuman Ya Kecil lah Tapi ada Harus disyukurin Nanti dari sini Yang banyak Nanti undangan-undangan Ngasih cerama Atau apa segala macem Nah itu Ada rezekinya lagi Jadi rezekinya Dari mana-mana lah Akhirnya Bukan dari apa yang kita Lakukan yang ini Nggak langsung Jadi rezekinya Biasanya nggak pernah langsung Langsung gitu Nggak Gitu ya Mudah-mudahan bisa memberikan Sedikit Masukan Buat Pak Risman Dari Medan Kebetulan juga Guru IT Di SMK Di Medan Tentang apa yang bisa Kita lakukan Untuk Bermanfaat Buat banyak orang Sederhana banget Dan Rezeki Banyak datang Dari mana-mana